Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas Satu buah soal hots Dari materi fungsi komposisi Untuk mengerjakan soal ini Kita harus menggunakan langkah langkah sistematis Atau kita kenal dengan langkah polia Yaitu langkah diketahui Ditanyakan dan dijawab Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal Check this out Diketahui Fx sama dengan 2x dikurangi 3 Kemudian f.gx sama dengan 2x ditambah 5 Kemudian langkah ditanyakan Gx sama dengan titik-titik Maka kita lanjut ke langkah jawab Oke, untuk mengerjakan soal ini Ada satu hal yang penting Disini yang diketahuinya fx Kemudian diketahui juga f.g Maka untuk mengerjakan soal ini ada 2 tahapan Tahapan pertama Kita ubah dulu bentuknya Disini sudah ada f.gx sama dengan 2x ditambah 5 Kemudian f.g ini bisa kita ubah bentuknya Jadi kayak gini F dalam kurung g Dx 2x ditambah 5 Disini ada opsi Bantuan Kita ubah gx Misalkan menjadi n Dan ini bisa kita ganti ya Menjadi seperti ini bentuknya Kita masukin saja 2x ini 2x kurangi 3 Tapi x nya kita ganti dengan gx Gx sudah kita ganti dengan n Maka bentuknya seperti ini Kita pindahkan 2x nya kita ganti dengan n 2n kurangi 3 Sama dengan 2x ditambah 5 Itu baru langkah 1 Kita lanjut ke langkah 2 Kita pindahkan lagi 2n kurangi 3 Sama dengan 2x ditambah 5 Kemudian kita pindah ruas Pokoknya pada akhirnya nanti n ini harus di ruas kiri Dan tidak ada bilaan lagi Maka yang kita pindahkan adalah yang pertama Min 3 dulu Ya min 3 dulu Berarti 2n sama dengan Ini kita terus lagi Yang 2 kanan 2x tambah 5 Min 3 pindah jadi Plus 3 Kalau pindah ruas Yang terdiamin jadi plus Maka ini masih 2n Ini 2x juga Tetap 2x Plus 5 tambah 3 Plus 8 Kemudian Selanjutnya Karena kita harus n saja Ini ada 2 Ini 2n itu 2 kali n Maka kalau kita pindahkan Kebalikan kali apa Ya Bagi Betul Maka N sama dengan 2x Tambah 8 Per Sekarang kita perhatikan 2 itu membagi 2x juga Kemudian membagi 8 juga Maka 2x Bagi 2 Sama dengan 1x Alias x Alias x saja Plus 8 Bagi 2 Plus 4 Perhatikan Ini kita ganti lagi Yang tadinya n Kembali lagi Ke menjadi gx Maka disini Tulis aja langsung G X sama dengan X sama 4 Ya Inilah jawabannya Oke Sekian Pembahasan kali ini Salam Kedas Jual Pembahasan kali ini Terima kasih telah menonton Pembahasan kali ini Terima kasih telah menonton Pembahasan kali ini Terima kasih telah menonton